Yesus. Sekali lagi lagu Sion edisi lengkap nomor 298. Selamat di lengan Yesus. Kita nyanyikan semua baik. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya sana aku sentosa dan berbahagia dengar malaikatnya lagu dari surga nama Yesus di punci di atas laut kaca selamat di lengan Yesus dan diribaannya sana aku sentosa dan berbahagia ayat 2 pada ribaan Tuhan aku akan selamat meski banyak godaan tidak tidak aku terjerat tidak aku terjerat takut dari dari segala bahaya aku akan lupu selamat di lengan Yesus dan diribaannya sana sana aku sentosa dan terbahagia terakhir lindungi aku Tuhan dari kejahatan datang engkau yang ku harapkan engkau batu zaman biarlah aku sabar sampai sampai terbit love wajah di pantai surga selamat di lengan Yesus dan diribaannya sana sana aku sentosa dan berbahagia untuk doa buka minta kesediaan dari saudara Gilang tangkir Mari kita bersatu dalam doa kita berdoa Bapak kami yang bertakhta dalam kerjaan surga terpujilah namamu Tuhan karena berkat-berkat Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan pada malam hari ini kami akan memulaikan ibadah vesper kami melalui meeting online kiranya Tuhan mau sertai agar supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar semuanya boleh terjadi untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan sertai kami selalu Tuhan dimana saja kami berada kiranya penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami meskipun kami berbeda-beda tempat Tuhan mau sertai kami selalu Ya Tuhan inilah yang menjadi doa dan penghormatan kami di dalam nama Yesus Amin Baiklah saat ini kita akan mengikuti suatu lagu pujian terima kasih 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 dan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak alumni kita, Kak Samuel Timbulen. Dipersilahkan. Selamat sahabat untuk kita semua. Jika suara saya terdengar, boleh lambaikan tangan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ini adalah suatu momen yang luar biasa untuk kita semua. Karena kita boleh berkumpul meskipun kita tidak ada di suatu tempat, tapi kita bisa menggunakan media yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh berkumpul saat ini. Masih ada beberapa mungkin yang masih malu-malu kasih lihat mukanya. Mungkin jika saudara-saudara berkenan, kakak-kakak semua berkenan, atau saudara-saudara yang lain berkenan, bolehkah di-turn on videonya supaya saya boleh melihat wajah saudara-saudara yang begitu merasakan akan suka cita. Puji Tuhan, sudah banyak yang mengaktifkan videonya. Saya senang sekali boleh menjadi pembicara pertama untuk program yang dibuat oleh choir saat ini. Ini menjadi suatu langkah yang baik untuk kita semua. Kita boleh menggunakan teknologi yang Tuhan berikan di saat kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa beribadah sama-sama. Tapi meskipun beda-beda pulau, puji Tuhan kita boleh bersama-sama. Amin. Ada Sir Kriski Kasingku di sana, ada siapa lagi? Ada Stafford ya, ada Kak Mario, ada Freyna. Ada juga nih dari New Zealand. Gary, waduh. Saya tidak bisa bilang semuanya, karena kalau saya bilang semuanya, habis waktu kita untuk melepaskan rindu di sini. Baik, saudara-saudara. Saat ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman kita. Tapi sebelum itu, boleh kita undang sekali lagi kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan akan kasih Tuhan di hari sabat ini. Dan kami boleh menggunakan teknologi, media yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu malam ini. Kami boleh memuji Tuhan dan kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar boleh mendengarkan dengan baik. Terlebih hambamu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya hamba boleh ada di balik salib Tuhan. Dan hamba boleh membawakan firman ini sesuai dengan kendak surga. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amen. Saudara-saudara, saat ini kita ada dalam situasi dunia yang sedang krisis. Karena dunia ini sedang dilanda suatu masalah yang cukup berat, yang cukup meresahkan bagi banyak orang COVID-19. berdampak bagi semua orang, semua pekerjaan, semuanya kena dampaknya dari COVID-19 ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman kita, ada satu fakta yang akan saya berikan atau saya bagikan kepada kita semua, bahwa mungkin saudara-saudara pernah membaca berita, atau saudara-saudara mungkin pernah lihat di Instagram, di Youtube, atau di media-media lain, bahwa ada pertentangan antara dua kubu. Kubu yang satu bilang, kalau ibadah itu harus di rumah ibadah, kalau ibadah itu harus di gereja, kalau ibadah itu harus di pertemuan. Ada juga satu kelompok yang bilang, ibadah tidak perlu. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi seperti ini, ibadah tidak harus di gereja, ibadah tidak harus di suatu gedung besar, dalam satu perkumpulan yang besar. Tapi, sehingga ini menjadi sebuah apa ya, sehingga ini menjadi sebuah diskusi yang hangat, jika saudara-saudara sempat mengikutinya, karena saya juga sempat mengikutinya. Dan, kita harus melihat dari seperti ini. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa salah satu metode untuk memutus rantai dari virus COVID-19 ini adalah stay at home, atau social distancing. Itu artinya kita diperintahkan untuk beribadah di rumah, kita diperintahkan untuk beribadah sendiri. Tapi, kita bisa menggunakan media seperti ini untuk kita sama-sama beribadah. Saudara-saudara, saya harus katakan seperti ini, ibadah tidak harus di gedung ibadah. Ibadah tidak harus di gedung pertemuan besar. Ibadah tidak harus kita berkumpul sama-sama, baru kita ibadah. Tetapi, ibadah yang sesungguhnya adalah dimana di saat waktu ibadah, hati kita benar-benar fokus sama Tuhan. Yang saya mau katakan ini, daripada kita berdebat, ibadah di rumah, ibadah di gereja, tapi di saat kita beribadah di gereja, kita beribadah di suatu perkumpulan, di suatu gedung, hati kita, kita mungkin buka fokus-fokus lain, kita buka-buka media sosial, kita buka-buka bisnis, kita buka-buka mungkin, apalagi sekarang sudah gampang sekali belanja online, sementara ibadah, buka-buka apa? Buka-buka online shop. Itu bukan ibadah. Percuma kita ibadah di gereja, tapi tidak fokus sama Tuhan. Artinya apa? Jika kita lebih memendingkan penyembahan di sebuah gedung ibadah, tapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, itu artinya, pengertian kita tentang ibadah kepada Tuhan sangat dangkal. Karena penyembahan harus berbanding lurus dengan ada perubahan di hati kita. Hati kita harus fokus sama Tuhan. Setelah ibadah itu selesai, harus ada perubahan secara eksternal. Perilaku, perkataan, tindakan, itu baru namanya ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati adalah di mana hati kita diubahkan, dan secara eksternal, perilaku, tindakan, kata-kata kita, itu diubah. Dan itulah, dan itu tidak menjamin di gereja, di rumah, tidak. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah di saat kita berfokus sama Tuhan. Saat ini, saudara-saudara, pembahasan saya tidak panjang. Malam ini kita akan belajar dari dua tokoh yang ada di dalam Alkitab. Jika saudara-saudara ada Alkitab, dan saya yakin pasti saudara-saudara ada Alkitab, mari kita buka di dalam Dua Raja-Raja 20. Ini adalah satu peristiwa, atau ini adalah satu cerita di mana Raja Hiskia sedang sakit. Bukan hanya sedang sakit, Raja Hiskia difirmankan, firman Allah, dia hampir mati. Kita bisa baca cerita ini di dalam Dua Raja-Raja 20, Dua Tawarik 32, ayat 24, dan juga di dalam buku Yesaya 38, dan Yesaya 39. Apa yang akan kita belajar dari Hiskia? Mari kita belajar sama-sama, saudara-saudara. Saya bacakan. Dua Raja-Raja 20, pada hari-hari itu, Hiskia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos, dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah bilang sendiri, jadi Allah yang bilang sendiri, Hiskia sakit, bahkan Hiskia akan segera mati. Sehingga yang Hiskia bisa lakukan adalah, ayat selanjutnya, lalu Hiskia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, di saat Hiskia dalam keadaan sakit, bahkan hampir mati, dia udah gak bisa bikin apa-apa lagi. Dia udah gak bisa mau ngapa-ngapain lagi, meskipun dia raja hebat, dia raja kaya, tapi dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena dia dalam situasi, atau dia dalam kondisi sedang sakit, bahkan hampir mati. Yang dia bisa lakukan hanyalah, berdoa. Mungkin ini yang terjadi sama kita sekarang. Saat ini kita gak bisa ngapa-ngapain, mau kerja susah, mau ibadah susah, mau keluar rumah susah, gak bisa ngapa-ngapain. Kita ter-lockdown. Kita gak bisa berlakukan banyak hal. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini, hanyalah berdoa. Kita lihat doa dari Hiskia. Ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapanmu, dengan setia, dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian, menangis lah Hiskia, dengan sangat. Sudah-sudara, masing-masing kita memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Mungkin ada di antara kita, yang di saat kita berdoa sama Tuhan, sampai menangis. Kenapa kita sampai menangis? Karena kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Satu-satunya yang kita bisa lakukan hanyalah, hanya lo berdoa. Sehingga secara emosional, kita sampai menangis. Saya cari fakta beberapa, kenapa orang berdoa sampai menangis. Ternyata, karena satu yang saya sudah katakan tadi, bahwa udah gak bisa buat apa-apa lagi. Kedua, karena merasa udah gak sanggup, merasakan bahwa, diri sendiri itu, tidak ada artinya, tanpa Allah. Oke? Kita lihat di dalam cerita yang sama, di dalam 2 Tawarik 32, ayat 24. 3 Tawarik, 2 Tawarik 32, ayat 24. Masih cerita yang sama. Dikatakan seperti ini. Tetapi oleh karena itu, Raja Hiskia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru. Maaf, ayat 24. Pada hari-hari itu, Hiskia jatuh sakit. Sehingga hampir mati. Sama ceritanya. Ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Artinya apa? Tuhan menjawab doa dari Raja Hiskia. Tuhan menyembuhkan Raja Hiskia. Sehingga Raja Hiskia tidak lagi sakit, bahkan umur panjang, tambah lagi umurnya dia, karena dia berdoa di hadapan Tuhan. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Tapi sudah saudara, ceritanya belum selesai sampai di situ. Ada hal yang lebih menarik dari itu. Ayat 25. Tetapi, ini keren banget. Tetapi Hiskia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh. sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya dalam kondisi COVID-19 ini, kita gak bisa kemana-mana, kita udah gak bisa melakukan segala aktivitas seperti biasanya. Betul? Yang kita lakukan hanya berdoa. Kita seperti Raja Hiskia. Udah gak bisa ngapa-ngapain yang Raja Hiskia lakukan, berdoa. Sama seperti kita. Kita udah gak bisa ngapa-ngapain yang kita lakukan, hanyalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ayolah COVID-19 ini selesai. Kita udah, kita udah, gara-gara COVID-19 saya gak bisa kerja, gara-gara COVID-19 saya gak bisa kuliah, gara-gara COVID-19 saya gak bisa melakukan banyak hal lagi dengan benar, dengan baik. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan, saya tidak tahu, mungkin di gereja saudara-saudara, atau di dalam doa keluarga saudara, atau dalam kelompok-kelompok doa, COVID-19 menjadi salah satu pokok doa. Pasti. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi kita lihat, peristiwanya sama kayak Raja Iskia. Di saat Allah, di saat Allah menjawab permohonan doa Iskia, dia sembuh dari sakitnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia tidak berterima kasih, dia tidak berterima kasih, dan dia menjadi sombong. Mungkin kita gak jadi sombong, karena juga apa yang kita mau sombongkan gitu loh. Kita berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai menangis, selesai. Oke, Tuhan jawab doa kita, COVID-19 berlalu. Oke, lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali kehidupan kita yang sebelum COVID-19? Emangnya apa? Mungkin sebelum COVID-19 ini terjadi, kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Kita terlalu sibuk dengan kuliah kita. Orang tua sibuk kerja, sehingga jarang ketemu anak-anak di rumah. anak-anak sudah sekolah dari pagi, tambah les lagi, tambah segala macem, waktu di rumah, waktu bersama orang tua berkurang lagi. Tapi kita lihat, karena COVID-19, orang tua dengan anak memiliki waktu yang lebih banyak. Orang tua bisa lebih mengenal anaknya. Orang tua bisa lebih mendengar banyak sharing dari anak-anaknya. Lebih dari itu semua, kita memiliki banyak waktu di rumah untuk berdoa. kedoa. Tetapi pertanyaannya, kita bisa belajar dari Raja Iskia. Di saat Tuhan jawab doa kita, di saat COVID-19 ini berlalu, di saat COVID-19 ini lewat, selesai, Tuhan jawab permohonan kita. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali ke dalam kesibukan dunia kita? Sehingga kita melupakan akan kebaikan Tuhan. Tadi doa dari Raja Iskia, bahkan Raja Iskia bilang, saya sudah berbuat baik di hadapan Tuhan, saya setia sama Tuhan, saya sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi, di saat Tuhan jawab doa dia, dia yang jadi, dia jadi sombong, saudara-saudara. Kita belajar dari Raja Iskia. Di saat Tuhan sudah jawab doa kita, di saat Tuhan sudah jawab permohonan kita, pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali melupakan Tuhan? Kita kembali sibuk dalam segala aktivitas duniawi kita? Atau, dari peristiwa ini, COVID-19 menjadi suatu momentum untuk kita semua, untuk ternyata, saya harus lebih sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Bahkan di saat Tuhan sudah jawab doa saya, di saat Tuhan sudah jawab doa kita semua, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi datang sama Tuhan. Jangan malah sombong kayak Raja Iskia. Jangan malah sibuk lagi dengan hal-hal duniawi kita. Sehingga ini menjadi suatu apa ya? Menjadi suatu peringatan, menjadi suatu pengingat untuk kita semua, bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Lalu, ceritanya belum selesai, saudara-saudara. Di dalam buku Yesaya, di dalam buku Yesaya, ayat 39, dikatakan seperti ini. Yesaya 39, masih cerita yang sama. Pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Iskia, sebab telah didengarnya bahwa Iskia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Jadi Raja Babel suruh, ambasadornya suruh orang-orang ternamanya untuk datang karena apa? Karena mereka tahu, wah Raja Iskia yang tadinya sakit, bahkan hampir mati. dia bisa sembuh dengan Rajaib. Mereka mau datang lihat keajaiban itu. Tapi apa yang terjadi? Iskia bersuka cita, ayat 2, Iskia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendarannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Iskia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasanya. Sudah-sudara, orang-orang Babel datang untuk melihat keajaiban yang terjadi sama Raja Iskia. Gantinya Raja Iskia memperlihatkan atau menceritakan atau bersaksi bahwa dia telah disembuhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, dia telah disembuhkan, dia telah diberikan umur panjang sama Allah yang hidup. gantinya dia bersaksi, dia malah apa? Dia malah sombong. Bahkan dibilang disini kalau kita belajar lebih dalam, Iskia bersuka cita. Bersuka cita disini secara arogan. Secara arogan dia kasih lihat, wah ini harta yang saya punya, ini kerajaan yang telah saya bangun. Gantinya Iskia kasih tahu sama mereka bahwa dia telah disembuhkan oleh Allah yang hidup, dia malah jadi sombong. Seorang penulis Kristen abad pertengahan bernama Alan White, dia mencatat, gantinya Raja Iskia memberitakan atau memberikan kesaksian kepada duta-duta Raja Babel. Dia malah memperlihatkan kesombongannya dan keangkuhannya. Sehingga murka Allah datang kepada dia. Kita lihat cerita selanjutnya. Kita lihat cerita selanjutnya. Babel merebut kerajaan dari Yehuda. Bahkan di dalam kutipan yang sama menyebutkan semua yang dilihat oleh mata dari orang-orang Babel ini, semua benda yang dilihat oleh orang-orang Babel ini di kerajaan Iskia, semuanya diambil alih sama mereka. Artinya apa? Ini adalah pelajaran yang Tuhan berikan kepada Raja Iskia. Di saat Tuhan jawab doa dia, bukannya dia makin setia sama Tuhan, bukannya dia kasih tahu sama orang banyak. Saya sudah disembuhkan sama Allah yang hidup dengan keajaiban Tuhan. Kita ceritakan kuasa Tuhan, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Harusnya Raja Iskia begitu. Api Raja Iskia malah jadi apa? Yes, saya sembuh. Sekarang lihatlah kemegahan yang saya punya. Kita belajar dari Raja Iskia. Apa yang akan kita lakukan setelah Tuhan jawab doa kita? Apakah kita akan menjadi seperti Raja Iskia? Mungkin kita tidak menjadi sombong karena kita juga tidak tahu apa yang mau disombongkan. Tapi mungkin kita kembali lagi kita sibuk dalam ke dunia ini sehingga kita mau sembahyang capek, mau ke gereja lelah karena sudah kerja. Apa yang akan kita lakukan setelah ini semua terjadi? Yang kedua, kita belajar dari seorang tokoh yang saya percaya sudah saudara pasti tahu tokoh ini di dalam Keluaran 5 dalam Keluaran 5. Tadi kita sudah belajar tentang Iskia dan sekarang kita belajar dalam Keluaran 5. Bukan tentang Musa. Tapi kita belajar dari seorang Firaun. Firaun adalah seorang raja yang hebat. Firaun adalah seorang raja yang ditakuti. Firaun adalah raja yang sombong. Itu sebabnya di dalam Keluaran 5 ayat 2 dikatakan seperti ini. Tetapi Firman tetapi Firaun berkata siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firmannya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Apa yang kita bisa belajar dari Firaun? Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita tahu peristiwanya bahwa ini adalah peristiwa dimana Musa disuruh Tuhan untuk mengeluarkan orang Israel dari Tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi? Di saat Musa menghadap Firaun. Firaun bilang saya tidak kenal Tuhan. Kenapa saya harus dengar Tuhan? Karena saya tidak kenal Tuhan. Peristiwa selanjutnya 10 kutuk. Apa yang terjadi di 10 kutuk? Di saat kutuk pertama kutuk kedua Tuhan kasih lihat sama Firaun dan juga orang-orang Mesir pada saat itu di saat kutuk kedua terjadi akhirnya Firaun bilang oke lah Musa panggil Musa berdoa kepada Allahmu supaya kutuk ini selesai. Oke selesai. Kutuk selesai. Kutuk selesai apa yang jadi? Firaun tidak tahu diri lagi. Dia tahan lagi orang-orang Israel sehingga terjadi kutuk-kutuk selanjutnya. sampai akhirnya Firaun berkata bahwa di dalam keluaran 9 ayat 34 jika kita baca disitu bahwa di saat kutuk hujan es Firaun bilang benar bahwa ada Allah tapi di saat tapi di saat kutuk itu selesai ya di saat kutuk itu selesai Firaun kembali lagi menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. sehingga apa yang kita bisa belajar dari Firaun yang kita bisa pelajari dari Firaun adalah Firaun tidak takut sama Allah dia cuma takut kena bencana. Kita bisa belajar dari Firaun. Orang-orang saat ini bahkan orang-orang Kristen saat ini yang mengaku umat Tuhan saat ini seringkali seperti Firaun. Kenapa saya bilang seperti Firaun? Karena orang-orang saat ini orang-orang yang ada di dunia saat ini hanya takut sama COVID-19 takut kena bencana takut kena virus takut kena penyakit takut mati tapi gak takut sama Tuhan. Ini yang kita harus pelajari kita belajar dari Firaun di saat dia tidak takut sama Tuhan dia cuma takut sama musibah-musibahnya dia cuma takut sama bencana-bencananya tapi kita harus takut sama Tuhan. Di lain sisi kita juga harus waspada dengan sesuatu yang yang terjadi saat ini. jangan menjadi seperti Firaun. Kenapa? Karena Firaun tidak takut Allah tidak takut Tuhan Firaun hanya takut sama kutub sama bencana sama penyakit. Jika ada diantara kita seperti itu mari kita bertobat. Kurangnya penyerahan sama Tuhan di saat krisis ini sudah lewat kita kembali lagi ke dalam kehidupan kita yang seperti tidak mengenal Tuhan. Atau saya bisa bilang singkatnya kita lari lagi dari Tuhan. Sehingga kesimpulan apa yang kita bisa ambil pada firman malam ini sudah saudara. Pandemi COVID-19 seharusnya membangkitkan kesadaran kita secara apa ya? Secara kesehatan, secara kerohanian. dalam kesehatan kita harus masa sih harus tunggu penyakit dulu harus tunggu virus dulu baru kita rajin cuci tangan kita rajin mandi kenapa harus dipaksa dulu dengan alam ini baru kita rajin hidup sehat. Padahal dari awal Tuhan sudah kasih ada pola pola hidup sehat tapi masalahnya sampai sekarang orang-orang saat ini mereka membuat standar kesehatannya sendiri padahal Tuhan sudah kasih standar kesehatan jauh-jauh sebelumnya. karena kesehatan kita sangat berpengaruh dengan kualitas kerohanian kita kalau kita sakit bagaimana kita mau beribadah jadi kualitas kesehatan kita sangat bergantung kesehatan kita sangat berpengaruh dengan kualitas kerohanian kita yang kedua apa yang kita bisa pelajari agama atau tempat kita sembahyang bukan soal dimana kita berdoa bukan dimana kita berkumpul sama orang-orang banyak baru kita bisa dibilang kita beribadah bukan tapi soal dimana hati kita berada ketika sedang menyembah Allah ketika kita datang kepada Allah dimana hati kita sedangkan Yesus kasih tahu di dalam Yus 6-6 kalau mau ada komunikasi dengan sungguh-sungguh sama Tuhan itu masuk kamar kunci eh tutup kunci dan berdoa disitu itulah benar-benar ibadah sejati jadi bukan masalah tempat kita dimana kita beribadah tapi disaat jam ibadah itu dimana hati kita apakah kita fokus sama Tuhan dan setelah ibadah itu selesai apakah ada perubahan di dalam kehidupan kita jika tidak ada perubahan sepertinya kita hanya ngisi absen doang kita kalau datang ke ibadah seperti itu jangan menjadi seperti Raja Iskia Raja Iskia di saat Tuhan sudah jawab doa dia Tuhan kabulkan permohonannya dia bukannya dia tetap setia bukannya dia tetap menjaga kesuciannya bukannya dia tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan tapi dia menjadi sombong dia menjadi angkuh dia jauh daripada Tuhan dan jangan menjadi seperti Firaun yang hanya takut aduh takut kena bencana aduh takut kena Covid-19 tapi masih melakukan dosa itu artinya apa kita cuma takut sama penyakit kita cuma takut sama bencana tapi kita tidak takut sama Tuhan sudah saudara yang kasih dalam Tuhan kakak-kakak alumni sahabat-sahabat ke Conquire marilah dalam momentum Covid-19 ini kita jadikan suatu apa ya suatu momentum untuk kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan kita introspeksi diri apa yang saya ingin apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup saya selama ini kita mungkin melupakan Tuhan sehingga Tuhan memberikan kita waktu untuk di rumah lebih banyak sehingga kita bisa lebih banyak untuk berdoa marilah saudara-saudara dengan sungguh-sungguh dan dengan apa ya dengan kerenan hati secara terus-menerus kita datang kepada Tuhan di dalam doa karena perintah lockdown akan menciptakan kualitas kneel down yang luar biasa kira Tuhan memberkati kita semua dalam nama Yesus Amen Baiklah puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Samuel Timbuleng pada saat ini kita akan menutup rangkaian acara Vesper kita dengan menyanyikan dari lagu Sion Edisi Lengkap nomor 427 Kuperlu Padamu Tuhan lagu Sion Edisi Lengkap nomor 427 Kuperlu Padamu Tuhan kita nyanyikan semua baik Kuperlu Padamu Tuhan miskin buta dan lemah pimpinlah aku ya Tuhan berilah kuat kuat dan kuasa tiap jam tiap jam ku perlu padamu Tuhan tiap jam tiap jam ya Tuhan liharakan eh dua gantikan 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 jubamu pakaian ku yang keji ajarku kenal dosaku agar ku jani suci tiap jam tiap jam ku 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 padamu Tuhan tiap jam tiap jam tiap jam ya Tuhan peliharakan eh tiga aku aku selamat serta Tuhan ingat diriku gagal bagiku engkau ya Tuhan terang dan hidup kekal tiap jam tiap jam ku ku perlu padamu Tuhan tiap jam tiap jam tiap jam ya Tuhan peliharakan ayat yang terakhir apapun pengalamanku yang senang atau susah kalau kalau bergantung padamu pasti aku bahagia tiap jam tiap jam tiap jam ku perlu padamu Tuhan tiap jam tiap jam ya Tuhan lihat peliharakan doa tutup akan dibawakan oleh Kak Semuel Timbulen Baik Sudah Sudara mari kita bersatu dalam doa kita berdoa terpuji langkau Tuhan di bumi dan surga dengan penuh ucapan syukur Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dengan Cafe Conquire Karun Bates dan juga bersama dengan kakak-kakak alumni yang lain kami boleh menggunakan media yang Tuhan berikan kepada kami untuk sama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan kiranya firman yang telah kami dengarkan boleh menjadi sebuah pengingat dalam kehidupan kami boleh menjadi satu kekuatan iman di dalam kehidupan Kristen kami untuk mengajarkan kepada kami untuk selalu datang suju-sungguh kepada Tuhan untuk takut kepada Tuhan sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing ataupun secara duniawi ini Tuhan akan bersama-sama dengan kami Tuhan akan membantu kami Tuhan akan memberikan kesanggupan kami untuk melewati segala sesuatu problema dalam kehidupan kami kiranya segala puji-pujian doa yang kami layankan pada Tuhan kiranya itu boleh menjadi bobo harum di depan Tuhan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan berkat Tuhan menjadi bagian masing-masing kami semua yang boleh bergabung ibadah malam ini kiranya berkat sahabat menjadi bagian kami semua kami boleh sama-sama menguduskan hari sahabat dan kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang baik kami boleh menjadi terang yang baik di dunia ini nama Tuhan saja ini boleh dalam nama Yesus kami telah berdoa amin Baiklah pada saat ini saya serahkan kepada ofiser di Unklat Fab Choir baik kami dari saya atas nama ofiser di Unklat Fab Choir ingin mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan sehingga kita semua bisa dipertemukan melalui aplikasi ini puji syukur kepada Tuhan karena kita semua berada dalam keadaan sehat-sehat dan saya juga atas nama ofiser kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Samuel Timbuleng yang telah membagikan firman Tuhan kepada kita pada malam ini biarlah Tuhan kiranya akan memberkati Pastor dalam pelayanan dan juga kepada MC terima kasih kepada teman-teman yang telah mengambil bagian pada malam hari ini terima kasih banyak kiranya Tuhan memberkati dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Multimedia yang telah membantu kami dalam mewujudkan akan ibadah Vesper bersama pada malam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni semua dimanapun berada yang telah ikut join bersama ibadah dengan ibadah kami pada malam hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kiranya Tuhan senantiasa akan memberkati kita semua dalam segala tugas dan tanggung jawab kita semua dan kiranya kita akan bertemu lagi di meeting-meeting selanjutnya terima kasih selamat menikmati